Jalan terjal dan rusak juga menghambat para warga ketika berjalan. Apalagi saat malam hari, terhalang dengan gelapnya jalan karena kurangnya penerangan. Para dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Ceracap ini harus menempuh jarak 11 km dari Puskesmas menuju kampung tersebut menggunakan kendaraan roda 2. Mereka banyak menemukan warga menderita sakit lumpuh dan juga struk menahun dengan kondisi kronis. Karena warga tak mampu berkunjung berobat ke dokter. Selain mengobati penyakit kronis, para dokter dan tenaga kesehatan juga memberikan pelayanan pengecekan kesehatan pada warga. Juga memberikan sosialisasi tentang bahayanya virus COVID-19 dan pencegahannya. Salah satunya dengan menerapkan 5 M dan sutik vaksin. Mereka pun hanya bisa menempuh 2 kampung perharinya dengan melayani 3 sampai 4 fasien karena terhalang jarak dan juga waktu pelayanan. Sementara di Kecamatan Ceracap sendiri ada sekitar 6 desa yang akan disambangi dokter dan juga tenaga kesehatan ini. Kami banyak menemukan kasus-kasus seperti lumpuh atau struk yang sudah menahun atau sudah kronis. Di sini masyarakat yang memang domisilinya atau mayoritasnya masyarakat yang tidak mampu. Ada pun sekarang dalam kondisi suasana COVID-19 seperti ini, kami pun menyampaikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga jarak atau tetap mencuci tangan atau tetap memakai masker sehingga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Alhamdulillah, beribu-ibu banyak terima kasih kepada tim atas adanya program dokter masuk kampung. Walaupun jalan yang begitu terjal dan sangat jauh sekali untuk akses ke puskesmas juga, saya sangat berterima kasih sekali. Itu sekitar 11 kilo, kurang lebih. Kegiatan dokter masuk kampung ini merupakan salah satu program puskesmas kecamatan Ceracap untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Masyarakat berharap kedepannya pemerintah bisa memperhatikan infrastruktur jalan mereka agar tak terhalang untuk mendapatkan akses kesehatan. Insan Malana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat